Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Zaka Purnama Dan insyaAllah dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang faslun fi salatin nafli Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Qalamuali perahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumim fidjaraini amin Faslun ari yu etah hiji pasal fi salatin nafli Anu tetap yu pasal dina mertelakun salat sunnah Wahwa sarang ari nafli lugotan mungguh lugot Eta asyadatu panambah Wasyara'an sarang ari nafli mungguh syara Eta maperkara Yusabu anu diganjar Naon ala fi'lihi kana midamalna itumah Wa la yu'akabu sarang henti disiksa Naon ala tarkihi kana ninggakena itumah Wa yu'abbaru sarang dibahasakun Naon anhu tina itun afli bitatauhi ku bahasa tatau Wa sunnati sarang kubahasa sunnah Wal mustahabi sarang kubahasa mustahab Wal mandubi sarang kubahasa mandu Wa tawabul fardi sarang ari ganjaran sholat fardu Eta yagdulu munggulan tawabul fardi Hu kana nafli Bisa bangina kalawan 70 Naonana darjatan darjatna Kama seperti perkara anu Fi hadisin tetap ma dina hadis Sohaha anu parantos nyohehken Hu kana itu hadis Saha ibnu huzaimata Ibnu huzaimah Wa syuriah sarang digelar ke nafli Liuka mila ngara supaya nyampurna ke nafli Naksol faro ido Kana kurang na pirang-pirang pardu Bal balikta waliyaku ma sarang karana Supaya nempat itu nafli fil akhiroti di akhirat La fid dunya nte di dunya Mako mamak dinapa tempatan perkara Tarokha anu parantos nyohehken sijal makana itu Ma min hatina itu faro ini Li moderin karana udur Kanisianin seperti poho Kama seperti perkara anu Naso parantos ngaknas imam syafi'i Alaihi kana itu ma Bismillahirrohmanirrohim Dalam pembahasan kali ini Yaitu akan menerangkan tentang Faslun fi solatin nafli Yaitu pasal dalam menerangkan Solat-solat sunat Yang mana di dalamnya akan menjelaskan tentang Hukumnya solat sunat Ada solat sunat mu'akad Ada solat sunat gurim mu'akad Dan juga akan menjelaskan tentang Solat sunat yang harus diperjamaahkan Dan yang tidak mesti diperjamaahkan Contohnya seperti apa solat sunat yang harus diperjamaahkan Seperti solat sunat idul fitri Idul adha Istisqo dan lain sebagainya Ada pun solat sunat yang tidak harus diperjamaahkan Seperti solat sunat rawatib Atau yang kita sering sebut dengan solat sunat Kobdia dan Bagdia Itu tidak mesti diperjamaahkan Ada pun annaflu disini mempunyai dua definisi Dua pengertian Apa sih yang dimaksud dengan annaflu Yang pertama menurut definisi lukot Atau yang disebut dengan bahasa Yaitu annaflu Yaitu mempunyai arti asya datu Yang artinya penambah Dan yang kedua Yang dimaksud definisi naflu secara istilah Ilmu syarah Yaitu Perkara yang mana ketika kita mengerjakannya Kita akan mendapat pahala Dan ketika kita meninggalkannya Kita tidak akan berdosa Itu istilah secara istilahnya Ada pun wayu'an baru Dan dibahasakan anhu dari lapad annafli Yaitu muradib-muradibnya Apa yang dimaksud dengan muradib? Lapad-lapad Yang berbeda Namun mempunyai satu makna dan tujuan yang sama Satu arti yang sama Dengan annafli Yaitu yang pertama Lapan tatu, kedua sunnah, mustahab, manduk Itu semua lapan muradib Yang mana berbeda-beda lapadnya Namun mempunyai makna yang sama Yaitu yang artinya sunnah Ganjaran sholat pardu itu Mengungguli 70 derajat dari Dari pahala sholat sunnah Dan digelarkannya sholat sunnah Itu mempunyai tujuan Supaya apa? Supaya dapat menyempurnakan Apa yang kurang dari sholat pardu Sebagaimana ketika kita Mempunyai udur syarat Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat pardu Karena lupa atau hal lain Udur syarat Dan ketika itu juga Sholat sunnah berlaku Untuk menambah Untuk menambah Apa yang kurang dari sholat pardu Itu kegunaan Dengan alasan Yaitu Karena ada udur syarat Seperti lupa Seperti apa yang telah dikna Oleh Imam Syafiq Dan ada pun pembahasan Lapad pasola Itu mempunyai tiga bahasan Yang pertama bisa dibaca pas dulu Bisa dibaca paslan Bisa dibaca paslin Ketika lapad pasola Dibaca paslun Itu mempunyai kedudukan sebagai Khobar Dari muktada yang dibuang Yang mana mempunyai takdirnya Yaitu Hada paslun Boleh muktada dibuang? Boleh Sebagai mana Dalilnya Ibnu Malik mengatakan Dalam alpiannya Yaitu Wahad puma yukla muja izun kama Takul zaidun ba'daman unda puma Yang kedua lapad pasola Bisa dibaca paslan Yang mempunyai kedudukan Sebagai Mab'un beh Dari pikil pahil yang dibuang Yang mana mempunyai takdir Yaitu Akro'u paslan Boleh pikil pahil dibuang Boleh Mana dalilnya Sebagai mana Ibnu Malik Mengatakan dalam alpiannya Dan cara yang ketiga Yaitu Bisa dibaca Majrur Yaitu Paslin Yang mana Takdirnya Angduru Fi faslin Dari Muta'alak Dalam halabjar Yang dibuang Boleh dibuang Boleh mana dalilnya Yaitu Jadi Lepas pasola Bisa dibaca Tiga wajah Yang pertama Paslan Paslin Dengan dalil Dalil tertentu Sebagaimana Ibnu Malik Mengatakan dalam kitab alpiannya Mungkin Itu saja Yang saya Dapat sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiq Waliddayah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Wabarakatuh